Untuk membuat kamu mengakui pada akhirnya kalau yang kamu overthinkingin itu sebenarnya penting. Kalau gak penting ngapain overthinking? Gak mungkin. Oh berarti itu penting cuma karena itu negatif kayak ngapain nih gue mikir kayak gitu jadi gak apa-apa mikir kayak gitu. Karena semakin kita menilai itu gak penting semakin dia muncul terus karena dia gak pernah didengerin. Hai guys apa kabar lo hari ini? Kalau kabar lo kurang baik, kurang sehat, kena mental health? Nah jangan khawatir karena hari ini gue tuh kedatangan tamu yang mungkin episode pertama ini lo gak bisa banyak tanya ya. Cuma untuk episode selanjutnya boleh loh kalau lo tanya-tanya tentang masalah hidup lo atau tentang mental health lo atau lo lagi depresi. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu lo supaya lo tuh bisa back to normal, bisa happy, bisa menjalani hidup ini dengan bersyukur lah gitu lah guys. Kira-kira agak berat tapi gak berat-berat banget. Karena hari ini gue sudah bersama dengan bapak apa gimana? Hendrik Wijaya. Koko aja ya. Koko Hendrik Tanu Wijaya. Iya. Halo Koko. Halo Debbie. Mungkin bisa memperkenalkan diri nih ke semuanya. Oke. Halo semuanya. Nama aku Hendrik Tanu Wijaya. Kalian boleh panggil Hendrik aja. Ada kokonya juga boleh gitu ya. Kemudian siapa saya gitu ya. Saya ini ngajar mindfulness atau meditasi. Jadi biasanya orang kaget kalau denger profesi saya karena gak lazim gitu ya. Jadi saya ngajarin mindfulness based stress reduction dan mindfulness based cognitive therapy. Jadi dua mindfulness yang berbasis science yang diteliti oleh ribuan jurnal ilmiah sudah. Oh siap. Jadi gak semua jenis mindfulness diteliti oleh jurnal ilmiah. Oke. Kebetulan saya dan beberapa kawan saya membawakan metode mindfulness ini di Indonesia. Oke siap siap. Selain itu karena saya merasa kalau hidup itu mestinya holistic gitu ya. Jadi saya gak cuma bereksplorasi di bidang meditasi. Saya juga eksplorasinya di bidang olahraga. Oke. Saya juga jadi calisthenic coach. Apa itu? Body weight workout. Oke. Yang gak pakai beban seperti dumbbell. Tapi kita langsung pakai beban sendiri seperti push up, pull up, back up. Tapi gak pakai beban hidup gak ya? Justru itu waktu olahraga beban hidupnya hilang. Bikirnya cuma badan gak mikir kehidupan. Itu yang bikin saya suka olahraga. Oke. Karena olahraga itu sebenarnya juga bagian dari mindfulness ini ya. Iya. Jadi bagian bagaimana kita bisa merawat badan kita kan. Kalau kita mindfulness kan kita merawat mental kita. Oke. Selain itu ada satu lagi yang sering dilupakan. Apakah kita sudah merawat ruangan tempat kita tinggal? Hah amat tuh. Nah itu. Gak sering orang lupa. Padahal ruangan itu kan kayak. Ruangan tempat kita bekerja. Ruangan tempat kita bekerja. Ya. Sesimpel jangan buang sapa di ruangan tertutup tempat kita kerja. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mindfulness nih mungkin kan. Kayak aku awam banget ya. Cuma denger-dengar aja nih mindfulness. Apa sih sebenarnya mindfulness itu? Oke. Mindfulness itu banyak sekali pengertiannya. Tapi yang saya suka itu adalah. Mindfulness itu adalah cara supaya kita bisa menjalani hidup lebih hidup. Oke. Atau hidup bener-bener hidup. Yes. Karena mungkin kita hidup itu. Tapi gak bener-bener hidup. Cuma kayak zombie aja. Iya. Sehari-hari ya udah. Makan, tidur, kerja. Tanpa tahu apa yang perlu dilakukan di hidup kita kali ini. Sebenarnya ngapain sih kita ke dunia ini gitu ya. Iya gitu kan. Itu pertanyaan banyak orang. Pernah gak sih? Waktu kita kecil gitu. Kita biasanya nanya gitu. Eh gue ini lahir dari mana ya asalnya? Pernah gak nanya seperti itu waktu kecil? Waktu kecil. Penasaran gitu. Gue ini munculnya dari mana gitu. Iya, iya. Lupa juga tuh. Lupa juga ya. Cuma mungkin menginjak usia-usia ini yang lumayan ya. Lumayan mikir sih kayak. Eh gue tuh mau ngapain sih gitu. Kayak emang misalnya kan udah lumayan ya. Udah waktu kerjanya cukup panjang gitu. Kayak emang kita harus ngapain sih? Apa emang kita harus terus nyari duit terus nih? Apa kita healing aja dulu ya gitu kan? Kayak emang lumayan mencari sih. Mencari arti kehidupan sih. Kalau lagi di fase aku ya gak tau nih. Kalau guys di rumahnya kayak. Justru kayak. Emangnya ya bener kayak. Misalnya lagi menjalani. Misalnya tadinya kuliah politik gitu ya. Emang gue suka ya politika. Berjanjian gue sukanya tuh filsafat gitu. Janjangan gitu. Tapi kayak. Oh oke. Jadi memang ada banyak-banyak pertanyaan sih. Kalau di fase aku yang sekarang. Apa karena. Lebih banyak waktu ya. Jadi kayak jadi banyak pertanyaan ya. Kalau kebanyakan ruang-ruang dan waktu gitu. Jadi kayak. Mindfulness itu intinya kita menjalani kehidupan. Jangan gitu aja gitu ya. Jadi gimana menjalani kehidupannya. Koko. Wah saya denger dari DB ini kayaknya masa kecil gue berat banget ya. Udah kecil-kecil udah mikir saya asalnya dari mana. Kalau aku kayaknya kurang berpikir ya. Beli kepenyakitan waktu kecil. Mungkin itu takdir sehingga saya jadi ngajar mindfulness sekarang. Dari kecil udah ada. Ada bakat nih udah diarahkan gitu kata ya. Udah keterpanggil gitu ya. Terpanggil gitu ya. Jadi gini ada satu konsep yang menurutku sangat menarik gitu ya. Dari kitab India. Ataupun kitab Hindu. Judulnya Bhagawat Gita. Bhagawat Gita. Yang sempat dikutip oleh film Oppenheimer kemarin. Tapi bukan kutipan yang diambil Oppenheimer. Beda. Jadi di sana kita itu diajak untuk menemukan Dharma kita sendiri. Dharma itu kalau diartikan itu biasanya orang memahaminya sebagai kebenaran. Tapi ada arti lain. Dharma itu adalah job. Duty. Kewajiban kita apa? Kebenaran kita apa hidup di dunia ini? Berat ya. Nah ini berat tapi ini yang bikin kita kalau ketemu itu leganya luar biasa. Oh ternyata aku itu lahir itu ya supaya aku bisa memberikan hal ini loh pada dunia. Oke. Jadi kita bisa plong, lega. Rasanya hidup itu rampung. Kalau enggak kita akan galau gitu. Si A ngomong kamu harus begini. Si B kamu ngomong harus begini. Apalagi sekarang banyak sekali webinar gitu. Orang ngomong macam-macam tentang hidup itu seharusnya gimana gitu. Padahal sebenarnya mungkin yang di sharingkan dia itu dharmanya dia sendiri. Itu bukan dharma. Oh oke oke oke. Iya. So find your answer gitu. Oke. Sedari dulu di timur itu kita diajak untuk menemukan jawaban kita sendiri. Bukan ikut jawaban orang lain. Dan inilah mindfulness. Pada saat saya membagikan tentang mindfulness gitu ya. Saya itu enggak pernah loh ngasih nasihat ke orang. Oke. Because they have their own life. Bahkan sengaja kasih space. Bahkan mungkin juga enggak maksa-maksa. Pokoknya kamu lakuin ini aja. Kalau kamu nemu sesuatu. Then you get back to me. Gitu ya. Kemudian kita sharing bersama. Kita explore bareng. Ya. Jadi mindfulness itu cara. Bagaimana supaya kita itu bisa mengenal tentang hidup kita. Oke. Tanpa menjadi budak dari omongan orang. Oke. Termasuk budak dari pikiran kita sendiri. Budak tuh. Nah itu yang overthinking itu ya. Overthinking itu. Oke. Tadi ada pertanyaan tentang overthinking. Banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya. Ada itu. Ada yang overthinking disana. Ada yang overthinking. Atau dulu aku juga overthinking gitu ya. Overthinking ya. Banyak gitu penyakit zaman sekarang gitu katakanlah. Overthinking itu terjadi karena apa? Karena kita itu merasa tidak berdaya ketika bertemu dengan pikiran sendiri yang sebenarnya ini bukan pikiran kita. Ada satu tokoh namanya Krishnamurti. Dia bilang. Apa kamu yakin kamu mikir itu pakai pikiranmu sendiri? Jangan-jangan kita dengar dari sana, sini gitu ya. Nah, exactly. Gitu ya. Ternyata jangan-jangan yang kamu pikirkan itu sebenarnya penilaian orang yang kamu. Kepikiran. Rasa-rasa benar gitu ya. Terus kamu mengambil dari kepercayaanmu. Atau kamu dengar dari podcast. Atau kamu dengar dari orang tuamu. Dengar dari gurumu, temenmu. Dan kamu merasa cocok dengan hal itu dan kamu menjadikan itu value. Oke. Padahal sebenarnya. Itu belum tentu pas untuk segala jenis situasi. Aha. Nah, sehingga pada saat itu terjadi. Kemudian kondisinya gak sesuai dengan apa yang kita mau. Sesuai dengan value kita. Jadinya apa? Overthinking. Oke. Ya. Tapi kan misalnya ini overthinking itu biasanya malem-malem gak bisa tidur gitu kan ya. Nah, pada saat kita mau tidur tiba-tiba kita kepikiran nih. Tentang suatu hal misalnya. Ya. Eh, lagi diomongin orang nih. Ya. Jadi akhirnya kepikiran itu gak. Nah, pada saat pikiran itu tiba-tiba datang. Ya. Kita tuh harus gimana sih. Kan emang beneran gak bisa tidur tuh. Kayak. Aduh kepikirannya jadi gelisah. Jadi. Ya. Itu orang tuh gimana sih kita tanya. Misalnya udah pikiran. Pas mau tidur nih. Eh kepikiran. Akhirnya gak bisa ditidur. Kalau biasanya yang dilakuin apa gitu? Kalau aku. Misalnya kepikiran gitu. Ya kan udah gak bisa tidur. Aku bikin kopi. Yaudah sekalian aja begadang gitu kan. Karena mau ditidur-tidurin gak capek. Terus aku mencoba untuk mengalihkan pikiran. Karena kan biasanya kalau di aku overthinking itu sesuatu yang gak penting. Kayak gak penting tapi kayak kepikiran gitu lah. Tapi aku tau itu ngapain ya gue mikirin. Tapi kepikiran. Dan mau ditidur-tidurin bangun lagi, bangun lagi. Aku ya udah oh berarti ini hari dimana aku gak tidur lah. Atau tidurnya sedikit lah misalnya. Jadi aku bikin kopi. Terus aku nonton Netflix. Jadi aku mengalihkan pikiran-pikiran itu. Supaya gak kepikiran. Sampai aku. Entah kenapa walaupun aku bikin kopi. Aku tetep bisa tidur tuh. Kalau udah nonton series panjang. Gitu. Setelah jam 4 gitu kan ya. Ya ya. Cuma sayangnya kan jam 5. Sekarang udah harus bangun. Jadi kayak oh cuma punya waktu. Tapi aku kadang-kadang menikmati waktu-waktu itu gitu. Karena kan sangat silent ya. Kalau malem gak ada apa-apa. Terus kayak aku lebih. Ya kalau lagi bener sih mungkin lebih ke berdoa. Atau lebih ke reflect ke diri sendiri. Tapi kalau lagi males ya udah ceklek-ceklek. Netflix. Supaya kayak membuang pikiran itu. Karena biasanya yang bikin overthinking itu pikiran-pikiran negatif yang gak penting gitu loh. Nah. Mindfulness itu justru sebaliknya Deb. Gimana tuh? Untuk membuat kamu mengakui pada akhirnya. Kalau yang kamu overthinking itu sebenarnya penting. Kalau gak penting ngapain overthinking? Gak mungkin. Oh berarti itu penting. Cuma karena itu negatif kayak ngapain nih gue mikir kayak gitu. Jadi gak apa-apa mikir kayak gitu. Karena semakin kita menilai itu. Gak penting semakin dia muncul terus. Karena dia gak pernah didengerin. Oh gila. Oh karena aku selalu alihin. Misalnya nih aku kesel sama Ahmad gitu ya. Ini misal doang ya mati ya. Gue tuh suka overthinking kayak. Ahmad ya. Padahal kan ngapain juga gue pikirin ya. Kayak. Kan dia juga belum tentu mikirin gue. Terus kenapa juga gue mesti kesel banget gitu. Jadi aku put aside gitu. Mengesampingkan itu dengan bacaan-bacaan. Yang misalnya nih. Kalau menonton Youtube. Youtube-youtube yang. Misalnya ngaji. Ngaji filsafat gitu. Walaupun gue bukan muslim. Tapi gue suka tuh dokter Faih. Karena positif. Atau apa. Dia sirut uang bayi atau siapa gitu. Iya. Makanya lu bikin YouTube channel dong. Biar gue tonton. Atau kalau gue. Ah udah terlalu positif nih. Nah gue ke Netflix. Iya. Gitu. Gitu. Jadi yang pentingnya gue melupakan tentang. Si Ahmad ini. Gitu kan. Karena gue gak penting banget gue mikirin. Ahmad gitu. Ya jadi itu seni. Mengelola perhatian sebenarnya. Salah ya. Salah ya. Harusnya. Jangan di. Dorong pikiran tentang si Ahmadnya ini gitu ya. Apa gimana sih? Ya sebenarnya begini. Bukan kita mau meladeni juga pikirannya. Bukan juga mau didorong. Oke. Karena pada saat kita mendorong itu keluar. Kita akan punya persepsi bahwa pemikiran ini gak penting lah. Ngapain aku mikirin. Tapi tanda bahwa itu penting sebenarnya. Adalah overthinking itu. Oke. Berarti itu hal yang penting. Buat aku. Bagimu. Walaupun sebenarnya se-global aku sadar sebenarnya itu gak penting gitu ya. Ya mungkin penilaian sekarang gitu. Jadi mindfulness itu mengajak kita untuk sementara kita gak nilai dulu nih. Oke. Penting gak penting. So just listen. Jangan-jangan ini memang penting untuk kita dengerin dulu. Oke. Iya. Dan mindfulness akan lebih mengendal lebih ke arah mengapa kamu menganggap hal ini penting. Apakah worth it? Iya. Tapi ini bukan sekali jadi latihan kemudian berubah semua. Enggak gitu ya. Jadi angel gak gitu juga ya. Karena belief itu terbentuk dari apa? Belief itu terbentuk dari habit. Oke. Nah habitnya sendiri yang perlu kita ubah. Tapi sebelum kita mengubah habit ada sesuatu yang lebih perlu lagi untuk dilakukan. Oke. Yaitu apa? Berjeda. Berjeda. Jadi kita pause dulu. Oke. Jadi ada yang bilang mindfulness itu adalah soal berhenti bukan berlari gitu ya. Oh berhenti. Berhenti. Hidup kita mungkin soal mengejar sesuatu. Oke. Nah sekarang kita mau berhenti dulu. Benar. Benar juga ya. Benar juga loh itu. Istirahat gitu ya. Istirahat. Gak perlu ngapa-ngapain. Nothing to do. Pasti jangan kelamaan ya jadi males ya. Iya. Nah begini. Oke. Males itu masih melakukan sesuatu loh. Coba. Pernah gak kamu bener-bener males dan bener-bener do nothing. Tapi gak juga loh. Kita tetep do something. Goler-goler di ranjang. Nonton Netflix. Iya bener-bener. Eh do something juga loh. Bukan nothing to do loh nih. Bukan do nothing loh. Iya iya. Cuma kita do something yang sebenarnya gak perlu di saat itu gitu. Itu yang definisi dari males. Oke. Tapi do nothing adalah pada saat kita sibuk atau pada saat kita males pun. Kita berjeda untuk bersedia tidak ngapa-ngapain. Iya. Karena tidak ngapa-ngapain ini justru jadi obatnya. Ya ada satu kutipan dari zaman dulu seorang filsuf gitu ya. Dia bilang bahwa segala permasalahan manusia itu dimulai dari ketidakmampuannya duduk sendirian di ruangan. Tidak ngapa-ngapain. Sehingga dia akan mulai mencoba mencari hiburan yang lebih menarik mata. Oh oke. Kadang juga merasa hidupnya ini kurang asik sehingga malah bikin cek cok dengan yang lain gitu. Kalau saya hidupnya tenang-tenang aja ini kayaknya gak seru ya yuk bikin masalah gitu ya. Oh iya iya iya. Ada tuh yang kayak gitu ada tuh. Nah ada begitu juga ya. Ada ada ada. Karena sudah saking bosennya ya. Mau nonton ya udah bosen. Mau minum-minum mau makan juga udah bosen. Akhirnya apa ya udah bikin masalah aja udah yang lebih heboh lagi aja biar asik gitu ya. Sebenarnya kita perlu untuk duduk diem gak ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Itu adalah meditasi atau ya gak meditasi juga cuma diem aja gitu. Itu adalah mindfulness meditation salah satu kualitasnya yaitu dengan berhenti. Berhenti. Coba misal begini contoh paling gampang lah kita punya cangkir disini. Ya. Kalau kita gak berhenti terus kemudian kita ambil waktu untuk beberapa saat lihat di cangkir ini. Bisa gak kita tahu bahwa oh ternyata kalau ada airnya itu warnanya lebih gelap loh. Oh ternyata ada pantulan disini loh. Oh ternyata pegangannya ada lekukan kecil loh disini. Iya. Kalau kita berhenti kita punya kesempatan untuk lihat lebih detail. Tapi coba kalau dari tadi kita coba minum dan ngobrol gitu. Tanpa aku pernah memperhatikan gelas ini. Ada banyak detail yang aku gak sadar. Cuma ketika ditanya apa ada di gelas yang kamu pakai. Oh ya gelas hijau gitu aja. Atau lebih parah lagi ketika ditanya. Gak tau warnanya. Eh gelas apa ada di warnanya ya. Tapi fokusnya ke yang lain gitu ya. Saya fokusnya ke yang lain. Nah gawatnya kalau itu fokusnya pada sesuatu yang nyata yang baik. Itu jadi bermanfaat. Tapi kalau fokusnya over thinking. Pada pikiran-pikiran yang kemudian malah membuat kita terpuruk. Nah ini kan jadi bahaya. Kadang-kadang juga over thinkingnya gini loh. Jadi kita menakutkan sesuatu yang kita pikir. Eh nanti kalau kita kayak gini. Jangan-jangan gini ya. Jadi belum tentu terjadi. Tapi kita udah takut duluan gitu lah. Akan masa depan yang belum tentu. Juga kan kejadian gitu lah. Gitu sih. Oke. Nah seringkali pada saat itu terjadi. Kita tuh lebih sibuk ngurusin pikirannya. Tapi perasaan takutnya gak diakui. Kita merasa bahwa takut dengan pikiran itu adalah sesuatu yang salah. Padahal sebenarnya yang pertama adalah diakui dulu bahwa sekarang aku sedang takut. Oke. Gitu ya. Yang kedua kita juga perlu sadar bahwa yang namanya pikiran itu cuma pikiran. Tapi tidak segampang yang kita omong ya. Tidak segampang cocot kita. Maka dari itu butuh latihan. Oke. Butuh latihan meditasi. Gitu. Jadi pada saat pikiran-pikiran negatif itu secara random masuk ke diri kita. Sep gitu. Itu kan kayak kilat ya. Tiba-tiba kita kepikiran. A. Nah itu gimana untuk menghalau. Apa jangan dihalau gitu. Justru hal seperti itu. Itu yang sebenarnya memberikan insight pada kita bahwa pikiran kita itu luar biasa loh. Iya sih. Begitu cepatnya dia bisa memproses sesuatu. Iya. Bahkan sudah diteliti kecepatan pemikiran itu bahkan gak nyampe satu detik. Oke. Itu sudah ada rentetan bayangan yang tidak terhitung. Wow. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu menunjukkan betapa luar biasanya otak ini. Hmm. Tapi yang terjadi adalah alih-alih kita mendaya gunakan otak ini sepenuhnya kita hanya cuma pakai fungsi dari otak yang mampu berpikir cepat ini. Hmm. Kita berpikir ini cuma satu-satunya fungsi otak padahal enggak. Oke. Fungsi otak yang lain itu adalah nothing to do. Do nothing itu juga salah satu fungsi otak yang cukup penting. Nah ini kita gak pernah diajarin nih. Gak pernah diajarin. Apalagi di dunia semakin cepat ini. Bener. Iya. Iya. Semua orang harus viral secepat-cepatnya. Semua orang harus dapet followers secepat-cepatnya. Bener. Bener. Sehingga tidak ada ruang bagi yang namanya berhenti. Karena berhenti itu dikira keliru. Itu mana ada baik-baiknya berhenti gitu ya. Dikiranya males gitu kan kalau berhenti itu. Iya. Gilaan kesempatan gitu misalnya. Gak cuman males gitu. Iya. Bener-bener loh. Kalau gak ngapa-ngapain itu kayak ada rasa bersalahnya ya. Kayak kok gue gak produktif banget nih gitu. Iya. Padahal kadang-kadang kita perlu sedikit berhenti gitu ya untuk. Tapi jangan kelamaan ya nanti gak produktif. Gak apa nanti kita berhenti dulu ya 8 minggu ya. Oke oke oke. Iya guys. Jadi ternyata ini sebelum ini mulai kita udah ngobrol-ngobrolnya memang ada programnya ya. Iya. Nanti yang mau mungkin bisa online ya. Iya. Jadi ada program mindfulness gitu ya yang kita lakukan selama 8 minggu. Bahkan sebenarnya mindfulness itu ketika pertama kali masuk di dunia ilmiah. Dia mesti dilakukan selama 8 minggu baru ada perubahan. Itu latihan gitu ya. Latihan selama 8 minggu. Rutin setiap hari nanti ada juga home practice gitu. Oh gitu siap-siap. Nah. Karena otak kita udah terbentuk itu berapa tahun. Nah yuk kebiasaan. Dari lahir kali ya apa gimana sih? Dari lahir. Jadi umur berapa? Aku 14. Enggak ya. Ya udah dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri. Bukan banyak lah. 40 saya. 40. Iya 40-an lah ya. Jadi 40-an tahun kita membentuk habit yang akhirnya bikin kita stres sekarang. Jadi mau dong kita bikin habit 8 minggu aja. Iya. Sampai kita sadar itu sebenarnya cuma habit ya. Bukan karakter kita ya. Bukan ya. Iya. Itu namanya habit. Yang mana di pemikiran Asia ini yang menarik gitu. Habit itu sebenarnya apa? Habit itu adalah karma. Wow. Iya. Habit adalah karma. Jadi arti dari karma sendiri itu adalah sebuah kebiasaan. Familiarisasi terhadap sesuatu gitu. Jadi yang dinamakan karma baik, karma buruk itu bukan sesuatu dimana kayak kita dapat azab atau dapat berkah gitu. Bukan gitu. Arti dari karma adalah suatu niat yang muncul dari kebiasaan. Gitu. Jadi yang kita bilang orang itu karmanya baik atau buruk adalah dilihat dari kebiasaan dia gitu ya. Oke oke. Kalau dia punya kebiasaan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Akhirnya dia bisa menyemai ya buah dari karma baiknya. Itu kebiasaan-kebiasaan baiknya. Itu yang dia tanam kan kebiasaan itu. Tapi kemudian kalau dia selalu punya kebiasaan yang kontraproduktif, males-malesan. Itu karma yang dia tanam sendiri yang dia akan berbuah pada saat. Pada saatnya. Pada saatnya gitu ya. Ya bener juga ya. Bener-bener. Bukan karma. Jadi ada istilah tadi dharma. Ada istilah karma gitu. Jadi kebiasaan itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Karena kebiasaan kita itu gitu ya. Ya salah satunya juga seperti itu. Misalnya kita punya kebiasaan tertentu. Lah saya dari lahir ya kebiasaan saya seperti ini. Ya kita mungkin dari lahir sudah ada bawaan-bawaan tertentu ya. Bukan karma kita sendiri mungkin secara genetik juga ada. Dari leluhur. Atau kalau Debbie percaya kelahiran lampau gitu. Mungkin ya ada yang bilang dari pas live gitu ya. Oh iya. Bener. Nah salah satunya itu. Tapi pas live kan nggak selalu kehidupan lampau. Bisa juga genetik gitu misalnya. Tapi itu seru ya yang percaya tentang kehidupan lampau itu tuh juga. Ya seorang memberikan kita purpose gitu ya. Tapi itu memang ada. Kok aku percaya itu juga? Ada kehidupan lampau? Kalau aku, aku percaya tapi aku terbuka dengan kemungkinan interpretasi yang lain gitu. Misalnya selama ini nih gitu kan. Sudah ada penelitian banyak gitu ya. Jadi banyak sekali subjek penelitian saya masih ingat namanya Dr. Ian Stevenson gitu ya. Beliau itu meneliti banyak sekali kasus anak-anak yang bercerita bahwa dulunya itu dia pernah hidup di rumah ini sebagai orang namanya ini dan saya kenal orangnya ini gitu. Wah. Terus kemudian si Ian ini kan perasan ya Dr. Ian ini. Dicek beneran gitu. Di sana memang ada rumah begitu nggak namanya itu dan pernah dulu ada orang yang hidup dengan nama itu. Yes. Ada. Dan ada banyak kasus seperti itu dan udah banyak sekali kalau kita mau lihat di dunia. Oh jadi itu real ya bukan hanya di film Korea yang lagi hits hari ini itu ya. Itu real. Dan kalau kita misalnya nggak mau percaya tentang reinkanasi ya nggak apa-apa juga gitu. Apa sih cara kita untuk menginterpretasi past life gitu? Adalah pernah denger atau nonton film Marvel? Multiverse. Multiverse. Yes. Multiverse itu adalah pada saat kita sekarang ada di realita ini bisa jadi ada realita yang lain gitu. Dimana di sana ada Debbie yang berbaju merah misalnya. Atau di realita lain kita sama-sama duduk di sini tapi Hendrik yang berbaju kuning misalnya. Atau mungkin di dimensi lain Hendriknya berdiri, Debbie-nya sedang terbang mungkin ya kita mau ngayal dikit gitu ya. Oke oke. Jadi ada kemungkinan ini tidak terbatas gitu. Pada saat orang mengingat satu kehidupan lampau, jangan-jangan itu cuma sekedar persepsi multiverse-nya ini. Dan multiverse ini sudah diakui oleh sains. Oh iya? Iya oleh kuantum fisik. Gimana gimana? Jadi multiverse itu mengakui kalau di tempat lain kita bisa berada di tempat itu juga? Ada realita lain. Percabangan realita namanya. Jadi ada Debbie lain yang ada katakanlah di dimensi lain seperti itu. Di waktu yang bersamaan? Di waktu yang bersamaan. Wow. Dengan totalitas dunia yang sangat berbeda mungkin. Mungkin di dimensi lain bukan rumah juglo seperti ini gitu ya. Tapi tower gitu misalnya. Tapi aku nya nggak sadar dong kalau aku ada di situ juga kan? Nggak sadar. Kita hanya bisa mempersepsi satu realita. Karena kita berada di dimensi ini yang bisa hanya mengakses satu realita. Oke oke. Nah jadi maka dari itu ada banyak hal yang tidak kita tahu sebenarnya di luar sana gitu ya. Ini lebih kehalusinasi nggak sih kalau kayak gitu? Nggak ya? Ya nggak perlu kita pikirkan kan. Maka dari itu jangan fokus ke past life. Saya pernah lihat satu gambar gitu ya. Ini lucu-lucuan gitu. Ada beberapa Buddh gitu ya. Yang pertama Buddh past life. Kedua Buddh meditasi. Yang ketiga Buddh ramalan masa Jepan. Oke. Dan di ketiga Buddh ini yang tentang past life itu rame banget antri. Oh ya? Yang tentang ramalan masa depan antri banget gitu. Tapi yang meditasi kosong maksudnya apa? Orang itu lebih suka berlarian ke masa lalu dan masa depan. Tapi disuruh di masa kini dia nggak mau gitu. Jadi dia lebih suka berspekulasi. Oh masa lalu aku begini ya. Maka dari itu aku di masa depan harus begini. Itu bukan yang dimaksud dengan Dharma. Bukan. Kewajipanmu bisa berubah-berubah loh. Misalnya tadi Debbie bilang. Kamu kuliahnya dulu mungkin arsitek lah atau yang lain gitu. Ya nggak apa-apa. Just do your job at that time. Mungkin Dharma mu saat ini kamu belajar arsitektur gitu. Sama seperti saya dulu gitu. Kemudian setelah umur 30. Loh ternyata saya nggak jadi arsitek. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ternyata saya jadinya chef. Loh ya nggak apa-apa Dharma itu nggak harus selalu sama. Your duties not always must same gitu ya. Harus sama dari usia ke usia gitu. Kalau nggak nanti gawat dong dari kecil kita udah jadi chef gitu. Nggak mungkin gitu ya. Chef cilik. Chef cilik gitu. Ada sih. Ada ya benar-benar. Ada juga chef cilik gitu ya. Ada. Oh jadi tuh seterbuka itu ya kemungkinan tentang realita itu. Yes. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya di sini dan sekarang itu ya. Di sini dan sekarang. Bahkan sedetik lalu udah lewat tuh. Jadi ketika kita mindful kita tuh tidak membayang-bayangkan diri kita dengan imajinasi kita gitu ya. Bahkan di masa lalu ataupun masa depan gitu ya. Bahkan juga yang kita imajinasikan sebagai saat ini. Kenapa? Karena sedetik lalu udah lewat gitu. Tadi kita ngobrol di depan gitu ya. Udah lewat. Udah nggak ada Debbie yang itu. Udah nggak ada Hendrik yang itu. Tapi kita merasa masih kayak seolah lada kan. Iya ya. Iya juga ya. Itu yang bikin overthinking gitu. Karena kita selalu merasa yang itu tuh selalu seolah lada. Padahal udah nggak ada. Udah lewat. Iya. Oke. Just let it go gitu ya. Just let it go. Mau itu baik mau buruk. Let it go. Tadi dia bikin gosip tau nggak? Apa tuh? Kan kita suka ngosipin orang. Iya. Tahu nggak sih? Si A itu begini-begini begitu loh. Padahal sebenarnya udah satu bulan yang lalu. Padahal begitu-begitu ya udah lewat gitu ya. Iya udah lewat. Jauh banget gitu. Bener. Jadi kalau kita terbiasa meditasi kita nggak perlu gosip. Karena yang sekarang belum tentu sama dengan yang udah di gosipin tadi. Iya. Gitu. Jadi yang udah pes ya udah gitu ya. Nggak banyak keuntungan. Jadi kita tuh inti mindfulnessnya juga fokus ke sekarang. Saat ini. Hari ini gitu ya. Iya. Bahkan bukan hari ini. This moment. This moment. This moment. Hari ini kan lama kan dia. Hari ini dari pagi udah lewat gitu ya. Jadi maksudnya kita sadar. Pikirannya tuh sadar terfokus kesini sekarang gitu. Jangan lari ke depan, ke belakang. Iya. Karena yang membuat overthink gitu. Karena kita lari-lari pikiran kita ke belakang ke depan itu ya. Iya. Padahal kan saat itu kita lagi mau tidur ya kan. Kenapa kita nggak tidur aja gitu ya. Iya. Oke oke oke. Itu kebiasaan untuk memberikan value atau rasa penting pada masa lalu dan masa depan. Oke. Maka tadi itu guru-guru meditasi sering mengajarkan bahwa. Yang paling penting untukmu saat ini adalah apa yang ada di hadapanmu di momen gini. Oke. Itu yang paling penting. Siap sih. Biasakan seperti itu gitu. Kalau kita selalu berpikir bahwa masa depan dan masa lalu lebih penting ya wajar saja overthinking. Oke. Karena kita memberikan value kesana, kita memberikan kekuatan disana. Terlalu banyak. Iya. Dan kadang-kadang kan kita suka worried ya terhadap masa depan kita. Nah itu put aside ya. Kita harus kayak hari ini. Karena kan belum tentu terjadi yang kita khawatirkan itu gitu kan ya. Tapi ini tidak sama dengan nggak boleh mikirin masa depan sama sekali loh ya. Oke. Beda. Beda ya. Jangan males ah gitu ya. Beda. Nggak ada planning apa-apa terus waktu depannya gitu kan ya. Nggak gitu juga gitu ya. Bener. Tapi worried-worried yang nggak perlu ini gitu kali ya. Hmm. Sepertinya begini. Worried juga pertanda bahwa ini penting sebenarnya. Oke. Iya. Yang menjadi kemudian masalah adalah kita bawa worried ini kemana-mana. Oke. Misalnya nih saya merencanakan mau pergi ke US. Ada saat ini saya sedang menyusun rencana mau kemana aja. Terus saya khawatir dong. Eh pas di sini, pas di hotel ini ada nggak ya yang hotel yang menurutku cocok gitu ya. Kita worried gitu ya. Eh nanti ini transportnya gimana ya. Eh oh ya tanggal segini itu kan aku harus calling dengan orang gitu. Gimana ya. Apa bisa ya. Nah it's okay gitu ya. Pada saat kita merencanakan ada worried gitu. Hmm. Nah tapi yang menjadi kemudian bermasalah adalah. Pada saat kita selesai merencanakan itu masih kebawa-bawa. Hmm. Pas kita masak masih kebawa. Pas kita sayang-sayangan sama suami masih kebawa. Pas kita nonton sama anak masih kebawa. Akhirnya apa? Nggak fokus ke saat itunya. Nggak fokus ya. Oke. Jadi kalau kita pengen bebas dari overthinking tuh apa nih tips-tipsnya? Oke. Tipsnya yang pertama adalah kasih prioritas kepada sesuatu yang sebenarnya bukan kamu tapi biasanya kamu nggak kasih perhatian. Oke. Misalnya apa? Overthinking terjadi pada saat kita terlalu banyak memberikan perhatian pada apa yang ada di isi kepala kita sendiri. Padahal ini kan nggak nyata gitu ya. Oke. Dan coba dilihat kita cuma punya di sini apa? Kepala di sini ya. Iya. Masih ada yang lain dong? Masih. Dada, perut, kaki. Nah ini fungsinya apa kalau kita cuma mentingin yang dalam isi ini? Ini juga sama pentingnya badan kita. Oke. Jadi aku sering bilang langkah pertama untuk kita keluar dari overthinking. Kalau kamu nggak mau meditasi, olahraga. Oke. Jadi kalau nggak mau meditasi kita olahraga gitu ya? Iya. Jadi itu sesuatu yang sangat simple. Bisa langsung dilakukan gitu ya. Tinggal push up, sit up. Dan aku sering bercanda gitu ke teman-temanku. Kamu nggak akan bisa overthinking kalau kamu pas sit up atau push up. Kalau kamu overthinking pas push up pasti nggak karakoruan gerakannya. Salah semua gitu ya. Jadi mau nggak mau perhatian kita dipaksa untuk digerakannya gitu. Jadi kalau mau bebas overthinking nggak olahraga aja. Oke. Jadi pas satu meditasi kalau nggak mau meditasi olahraga gitu. Olahraga. Dua itu aja ya. Jangan bikin kopi nonton Netflix. Jangan ya Pak. Nah untuk beberapa saat nggak apa-apa gitu ya. Oh nggak apa-apa. Boleh aja nonton Netflix. Iya. Tapi lama-kelamaan kan tetap kita itu nggak bisa lari terus-terusan dari pikiran kita gitu ya. Oke. Maka dari itu akhirnya yang dinamakan Netflix, olahraga, semuanya itu hanya obat-obat sementara gitu ya. Oke. Terus kemudian cara ngadapinya gimana? Ya dengan meditasi itu. Karena di meditasi kita nggak diminta lari. Kita diminta untuk dealing. Jadi intinya balik ke meditasi lagi gitu. Iya. Karena mau nggak mau. Karena isinya di kepala kita. Kalau bukan meditasi apa yang perlu kita lakukan? Kan nggak ada cara lain ya selain duduk diem. Iya. Misalnya. Kecuali ya kita pergi ke satu tempat di situ ada alat yang bisa memodifikasi otak ya silahkan gitu. Oke. Tapi seberapa sering kita bisa modifikasi? Uang satu jam setelahnya kita udah modifikasi lagi otak kita. Nanti siapa tahu yang dulu-dulu juga muncul lagi. Nggak ada yang tahu. Berarti betapa pentingnya meditasi ini ya. Sebenarnya kan kita nggak pernah diajarin juga tentang kita harus meditasi. Kan nggak ada ya. Ternyata itu penting untuk. Kayaknya di sekolah-sekolah ada beberapa yang diawali dengan sesi hening ya. Ada ya? Cuma intensinya itu kadang orang-orang nggak dapet. Kenapa sih aku harus hening? Hening gitu ya. Iya. Biar aku katanya nggak emosional. But why gitu ya. But why silent gitu. Apalagi kalau masih anak-anak kan kita pengennya rame gitu loh. Mau ngapain hening gitu. Aku bosan sekali. Dan mungkin jangan-jangan memang meditasi itu nggak harus waktu anak-anak gitu. Karena otak kita itu juga berkembang loh. Iya. Mungkin pada saat kita sampai di usia tertentu itu memang saatnya otak udah matang nih. Ini kayaknya siap nih gue meditasi nih. Gitu. Jadi nggak harus dipaksa anak-anak gitu. Kalau masih kecil-kecil ya kita ajak aja main yang sesuai dengan realita gitu. Bukan main HP misalnya. Oke. Nah kebiasaan main HP dari kecil ini kan berarti kebiasaan untuk terlibat pada sesuatu. Sesuatu yang bukan kenyataan gitu. Siap. Kita selalu terbiasa dengan dunia virtual. Iya. Nah kita mau keluar dari sana. Jadi kalau misalnya mau bikin anak mindful gimana? Ya ajak aja kegiatan yang nyata. Jangan bukan yang main-main di dunia ilusi. Bukan main-main di dunia ilusi. Ahmad. Tapi dia mindfulness tuh padahal dia tuh main games gitu ya. Oke oke. Berarti kita harus ngebahas tentang meditasi nih di topik kita selanjutnya nih. Karena kan Mas Hadi sekarang buru-buru. Jadi kita sudahi dulu kan nanti episode-nya kita berarti harus ngomongin tentang meditasi. Dan banyak tadi pertanyaan dari yang di sini. Iya. Dan kalau yang mau nanya lagi boleh komen di bawah ini tentang masalah kalian. Apa yang kalian hadapi, kekhawatiran atau apapun itu gitu ya. Karena ini lagi terjadi banget nih tentang mental health. Dari tua sampai anak kecil kayaknya mental health-nya. Iya. Lebih terbuka gitu sekarang. Lebih banyak yang mau ngomong. Banyak yang itu. Dan mudah-mudahan bisa dapat solusinya nih dari Koko Hentik. Makasih banyak loh waktunya Koko. Thank you Debbie. Sampai ketemu lagi di next episode. Iya. See you semuanya. Bye bye. Bye bye.